Halo, selamat datang di channel Rili Mancing Kali ini saya akan membuat tutorial umpan Galatama Lele lagi Dengan bahan dasar pellet 781 Bagaimana prosesnya? Ikutin terus videonya ya Bagi teman-teman yang hobi mancing atau yang suka video ini Silahkan subscribe channel ini Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak Enjoy! Untuk bahan pertama saya menggunakan pellet super 781 Ini saya dapatkan di toko-toko empan, di toko-toko pancing juga banyak Dan yang kedua saya menggunakan satu saset trasi udang Satu saset saja, disini saya tampilkan dua Kita hanya pakai satu saset saja Nah yang ketiga saya pakai satu butir telur saja Kita akan masukin nanti semua yang bisa misain Nah yang keempat, minyak kelapa Ini bumbu wajib loh Langkah pertama kita akan pakai pellet 781 ini Dua bungkus Setelah kita tuangin ke ember, kita pisahin dulu ya Nah selanjutnya kita akan bakar terasi tadi Kira-kira bau aroma terasinya sudah keluar Lalu sediakan air yang sudah kita rebus, air panas Untuk merendam terasinya tadi Lalu kita hancurkan di dalam air dulu Kalau memang tidak hancur sendiri Lebih baik kita yang hancurin dengan menggunakan di colok-colok saja boleh Nah selanjutnya Air terasi tadi yang kita hancurin Dan kita akan masukin ke dalam pellet Kita akan campurin Habis itu kita akan aduk rata Supaya nanti aroma terasinya itu tercampur rata dengan pellet Kita akan aduk terus Maka selanjutnya kita tambahin air Air kita kira-kira saja ya bro Kalau saya disini pakai air 2 cup Ukuran kalau gelas kopi, 1 gelas kopi sudah cukup Kalau saya pakai 2 ini Tambahin satu tadi yang pakai terasi Lalu kita aduk lagi Aduk hingga merata Sebelum kita tambahin resep yang lain tadi Kita aduk dulu Sorry bro Tadi di awal video saya tidak memasukin madu Disini saya menggunakan madu rasa 1 saset Kita masukin madunya dulu Nah setelah kita masukin Kita langsung aduk Supaya madunya itu tidak mengerindil Di pellet Lalu kita aduk rata dulu Sebelum kita tambahin Resep lainnya Tonton videonya sampai habis ya bro Nanti setelah pemban ini kita bikin Kita bakal langsung tes di empang Nah setelah rata Kita akan tambahin satu butir telur Telurnya kita masukin semua Kita tidak bisa-pisahin Putih sama kuningnya Kita akan masukin semua Seperti biasa Setelah dimasukin telur Kita akan aduk rata lagi Bagi teman-teman yang satu hobi Atau yang suka video ini Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya Agar Riri Mancing selalu semangat Untuk upload video-video terbaru Tentang mancing atau tutorial umpan Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Dan saya ucapkan Semoga sukses selalu Sehat selalu Nah setelah itu Saya tambahin Satu setengah botol minyak kelapa Ini yang terakhir ya bro Minyak kelapanya Kita masukin yang terakhir Nah sekarang kita aduk Sampai benar-benar rata semuanya Nah sekarang umpan sudah jadi Untuk teksturnya lembut Dan tidak terlalu keras Walau kita lemparin jauh Tidak akan copot di kail Bentuk ini seperti ini bro Ini sudah pas banget Tidak kerasan Dan juga tidak lembut banget Setelah ini kita akan coba tes di empang ya Ikutin terus videonya Untuk dua bungkus pellet 781 Hasilnya kita dapat Satu yang gede Satu plastik yang kecil Nah kebetulan saya mancing Barang Bang Mujang Oke sekarang kita lanjut tes umpan Barang Bang Mujang ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax